Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribungkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kawasan sentra produksi pangan di Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu, Tarai, saat ini telah memasuki masa panen perdana di tahun ini dengan harga gaban Rp6.500 per kilogram. Namun untuk hasil panen mengalami penyusutan, lantaran diserang hamat tikus, bahkan beberapa lahan petani ada yang mengalami gagal panen. Supaidin, salah seorang petani, mengatakan bahkan ada beberapa lahan petani yang mengalami gagal panen lantaran diserang hama. Panen dilakukan tidak serentak lantaran masa tanam yang juga dilakukan tidak serentak. Ini lantaran debit air yang tidak mencukupi untuk mengairi sawah secara bersamaan. Kemudian pasca panen ini, nantinya para petani akan kembali melanjutkan penanaman padi. Petani berharap adanya support pemerintah untuk membantu meningkatkan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani, terutama pemenuhan sarana dan prasarana seperti ketersediaan pupuk. Petani merupakan ujung tombak bagi suasem pada pangan nasional yang seharusnya mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan petani yang murah, serta mampu membeli hasil produksi pertanian yang proporsional. Perlu adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan dan menjamin ketercukupan pangan sekaligus memberikan kontribusi bagi kondisi pangan terutama di daerah. Dari Kabupaten Benggul Utara, Tim Liputan TVRI Benggulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!